Halo guys, kembali lagi barengan Garasi77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang sesuatu apapun guys Kali ini kita akan bahas Hot Wheels Speed Machine ya guys ya Ini yang lumayan lagi viral nih guys ya Banyak dicari oleh para diecaster yang digantungan yang sangat terbatas Yang gue tau ini udah keluar di Lulu, di Hypermart Dan ada yang pernah posting di Superindo Tapi bukan daerah, gak tau sih Kayaknya daerah Jawa gitu deh guys ya Bukan Jakarta, gak tau, kali aja gue salah ya guys ya Ini ada yang aneh atau ada yang unik dari si Speed Machine ini guys ya Bannya itu karet apa bukan? Plastik apa karet? Kita akan lihat guys ya, kita akan review Tapi sebelumnya bagi yang belum mencet subscribe dan loncengnya Tolong guys, dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini nanti bisa di-like, di-share, komen juga di-persilahkan guys Oke guys, let's check it out Oke guys, ini dia Bagi yang belum nonton video huntingnya guys ya Ini gue dapet di Lulu dan lagi diskon ya Gak tau sampe kapan diskonnya guys Cuman yang jelas di Lulu tuh stoknya tinggal 2 kalau gak salah Dan itu dua-duanya McLaren 720S Jadi gue udah keduluan guys Harganya di Lulu tuh jadi sekitar 85 ribuan something Atau 87, lupa Pokoknya 80 ribuan lah ya 80 ribuan maksud gue Nah ini gue pengen bahas nih guys ya Karena memang kayaknya menarik banget untuk dibahas Mobilnya adalah McLaren 720S Dan spesifik banget kita akan bahas di bagian wheelnya guys ya Kenapa kok wheelnya ini kok ayahnya bukan karet ya Apakah bener karet atau bener plastik Nanti kita akan lihat Sekilasnya harusnya plastik ya guys ya Nah ini sudah mulai muncul di Lulu Di Super Indo Di mana ya Hypermart ya Pertamanya di Hypermart kalau misalnya guys ya Tapi memang pasti terbatas banget dan duluan guys Jadi memang hoki-hoki-an juga Dan mungkin bagi teman-teman hunter harus lebih sigap ya Gue aja telat banget guys Harga asli gantungannya sih 127 ribu Tapi sekarang PO-PO nya sudah mulai bermunculan ya Yang dulu PO tuh sekarang udah mulai ada Dan sekarang dijual oleh seller-seller FB dan AIG gitu Via lelangan dan harganya tuh Gak tau tergantung mobil ya guys ya Kalau yang ini sih kayaknya masih sekitar seratusan ya Teman kalau yang Porsche Yang apalagi yang Chase itu udah jutaan guys ya Mantap banget Oke guys langsung aja kita bahas speed machine Tapi sebelum kita bahas dari die case ini Gue mau ngasih tau dulu Bagi yang belum tau tentang speed machine ya Setau gue ya Speed machine ini Sudah pernah dirilis oleh Hot Wheels Di tahun 2011-2012 guys ya Dan itu mobilnya banyak banget Dan mobilnya memang mobil yang untuk Kecepatan tinggi gitu guys ya Dan Sangat menarik ya Blisternya memang agak lebih besar Tapi bentuknya bukan blister premium gini ya guys ya Blisternya tuh Kertasnya tuh kertas yang kayak Bukan kayak kertas premium ya Kertasnya tapi lebih bagus dibanding kertas basic Hot Wheels Dan itu waktu itu keluar di Indomaret Kalau gak salah ya pada saat itu ya Dan gue juga pernah dapetin tuh guys ya Dan waktu itu pernah ngelelang ya Gue pernah ngelelang tuh Itu bisa sampai jutaan Yang untuk Mitsubishi Ivo Yang warna putih sama yang warna merah gitu Kalau gak salah yang merah malah yang 1 jutaan ya Atau yang putih lupa gue Sama Bugatti Ada Bugatti Veyron juga guys Cuman sekarang itu udah jarang banget Dan udah gak ada Hanya ada di kolektor doang Dan harganya mungkin udah gila-gilaan sekarang guys Dan di 2013 Kalau gak salah ya 2013 tuh si speed machine Si Hot Wheels ini keluarin lagi speed machine Cuman si pelletnya tuh beda Pelletnya tuh mirip-mirip banget Pellet basic cars ya Pellet OH5 Kalau gak salah guys ya Nah ini Ini pelletnya speed machine Ini memang spesifiknya seperti ini Khususnya kayak gini Jadi memang dia berbeda Kayaknya memang plastik ya guys ya Tapi dia berbeda dengan si basic cars Nah di 2013 itu dikeluarin lagi Beberapa mobil Tapi pelletnya tuh Ya gimana ya Gue agak ill-feel aja sih Cuman sekarang tuh harganya gila lagi guys Gara-gara speed machine ini keluar Jadi mantep banget guys ya Memang speed machine ini Menurut gue mobil yang punya Istilahnya sejarah ya Di dunia per Hot Wheels Dan gue salah satunya yang sangat Suka dengan speed machine gitu ya Dan makanya Apalagi sekarang udah ada chase carnya ya Di 2022 ini keluar lagi dengan chase car Porsche Dan itu lebih Aduh lebih menggila lagi Harganya tuh sekitar 2 jutaan Kalau teman-teman yang dapet digantungan tuh Udah kayak dapet Uang 2 juta nomplok aja guys Rezeki nomplok ya istilahnya Mantep banget Oke guys Gitu aja sejarahnya sedikit ya Dan oh iya satu lagi Si apa namanya Si Lambly tuh pernah ngebahas Mengenai si wheel rimnya Si apa namanya Speed machine ini ya guys Nanti gue kasih linknya Di deskripsi untuk bagi yang suka membaca Disitu ada blognya Lambly Bisa dibaca mengenai si Wheel rim si ini Speed machine itu guys ya Karena memang dia khusus ya Oke guys Langsung kita review dari cardnya Seperti biasa guys ya Ini ada Hot Wheels Premium disini Jadi memang dia sekarang Di 2022 ini Speed machine ini bagian dari Hot Wheels Premium Sedangkan dulu di 2011, 2012, sampai 2013 itu Speed machine itu Belum ada Hot Wheels Premium ya guys Jadi si Hot Wheels ngeluarin cuma seri Speed Machine gitu doang ya guys ya Ini adalah Hot Wheels Car Culture Karena memang premium pasti akan ada hubungannya seperti ini Ini ada Fp86 ya kodenya guys ya Terus ini McLaren 720 Apa ini 720S ya Kalau gak salah dulu belum pernah ada ya Adanya McLaren F1 GTR Kalau gak salah di tahun 2012-2013 gitu ya guys ya Warnanya orange ya pastinya ya Dan ini penarik banget ya guys ya Kayak gini ya bentuknya ya Namanya disini McLaren 720S Nah ini dia guys mobil-mobilnya ya Mobil-mobilnya ini dia Mantap nih Porsche 911 GT3 pasti yang banyak dikejar oleh para diecaster guys ya Terus ada McLaren 720S Pagani Zonda juga lumayan banyak yang ngejar Karena ini castingan terbaru ya guys ya Castingan terbaru dan langsung dibikin speed machine sama Hot Wheelsnya Jadi mungkin banyak para diecaster yang mencari juga nih guys ya Ford GT, Ford GT udah sering banget ya Udah sering banget keluar Itu di speed machine yang lama juga ada Lamborghini Veneno juga kalau gak salah Pernah keluar seinget gue ya Tapi correct me find wrong ya Gue yang tau Lamborghini Murci Lago Gak tau Veneno nya ya guys ya Oke jadi yang ini Yang Porsche ini Dia ada chase car nya guys ya Nah tanda-tanda chase car nya itu adalah Disini ada tulisannya itu 0 per 5 ya Jadi dia gak ada nomornya Nomornya itu 0 Kalau ini kan nomor 2 ya Jadi ini nomor 1 Ini nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nah kalau si chase car yang warna Porsche Yang warna hitam Itu dia tulisannya 0 per 5 Dan harganya itu udah sekitar di atas 2 jutaan Atau di atas 1, sekian juta lah guys ya Jadi bagi teman-teman yang berhasil dapet digantungan Itu menarik banget ya Sangat-sangat apa namanya Beruntung lah gitu ya Oke guys ini ada tulisan Hot Wheels ini Ada tulisan lambang speed machine nya disini juga ya guys ya Tuh liat disini Dan ini carcoucher Mobil-mobilnya seperti ini Dan ini copyright nya dimana ya Disini dia guys ya Copyright 2022 motel Jadi memang buatan terbaru di tahun 2022 ini guys ya Ini barcode nya Dan ini ada dengan license-license nya ya Ada Porsche nih ya guys ya Ada Porsche Ada Pagani Ada Ford ya Ada McLaren Ada Lamborghini Jadi semuanya sudah berlicense ya Oke Langsung aja guys kita bongkar ya Kita udah gak sabar nih Pengen melihat detail dari si speed machine McLaren 720S ini guys ya Oke guys Mari kita bongkar Oke guys Sudah terbongkar dari garasinya guys Ini dia garasinya guys Dan mobilnya kita taruh dulu disini Dan ini dia guys Bentukan dari si kart nya secara full ya Jadi kayak ada lightning disini gitu ya Mantap banget ya Gradasi warna putih gitu Jadi kayak ngebut Cira-kira lagi ngebut atau gimana gitu guys Mantap Oke guys ini dia die case nya Dan ini gue pegang berat ya Berat banget guys Jadi memang dia besi Besenya besi ya Dan ininya juga besi ini semuanya ya Gue lupa guys yang lama ya Karena gue gak punya yang lama ya Mungkin bagi teman-teman yang punya yang lama Bisa dicek ya guys Apa dia besi besi atau bukan gitu ya Bisa jadi bukan sih seingat gue Cuman Atau bisa Nanti coba gue liat di Wikipedia deh ya Di Hot Wheels Phantom gitu ya Mungkin keliatan dia base plastik Atau base besi Untuk yang Hot Wheels Speed Machine yang lama Oke guys Nah ini dia guys bagian bawahnya Necleron 720S Copyright 2017 Mattel Hot Wheels S01 1186 MJ 1NL Made in Thailand Di bagian bawahnya Tidak ada detail Kayak pipe atau apa gitu ya Gardan dan lain-lain Tapi disini lumayan ada nih guys ya Detailnya Seperti itu Tidak ada Oh iya copyright 2017 ya Seperti itu ya Di bagian depan juga tidak ada Detailing tambahan ya Mantap Nah Speaking of which guys ya Ini dia Base-nya besi Dan ternyata bannya memang Ban plastik guys ya Ini ban plastik Bukan ban karet ya Keliatan nih dari sini nih Ini guys ya Si moldingnya tuh liat ya Kalau ban karet kan dia tidak ada Seperti ininya ya Nah ini ada molding seperti ini Molding tuh kayak apa Lipatan gitu ya Kayak Akhir dari si plastik itu Atau suntikannya ya Suntikan sih buat Bikin jadi bikin plastik gitu ya Mungkin seperti itu Tapi guys Yang gue Apa namanya Salud dari si molding ini ya Ini si speed machine ini Nama wheel rimnya adalah CM CM itu adalah kepanjangan dari Co-molding ya Co-mold misalnya Co-mold C-O-M-O-L-D Gitu guys ya Itu yang gue baca dari Lemley ya Nah itu memang dia spesifik Si apa namanya Si rimnya ini memang beda Dengan rim dari basic car Ya Dia mengikuti kayak pola rim Dari si ban karet gitu guys ya Dari ban karet Jadi memang kelihatannya lebih menarik gitu guys Lebih mantep Lebih bagus Walaupun dia plastik gitu ya Jadi Balik lagi ke selera masing-masing sih Cuman kalau gue melihat speed machine Dengan kayak gini ya Gue gak tau kenapa si mobil Bikinnya plastik gitu ya Mungkin karena ngikutin 2012-2011 Jaman dulu Pada saat awal dikeluarin gitu ya Jadi dia bikinnya Sampai sekarang Jadi dengan Nostalgia nya Atau dengan historinya Dia tetap keep Dengan si comold ini Dengan velg CM ini CM5 Spock ini Karena ini kan Bolangannya 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Eh 6 ya Sorry Itu 2, 3, 4, 5, 6 Ya 6 Spock Jadi CM6 Spock gitu ya CM6 Sp Kalau gak salah kayak gitu Tapi menarik guys ya Nanti kita makroin Bentukan si peletnya ini Kayak gimana ya Dari lebih detail lagi Oke Sekarang kita kembalas Kesebelah kanan guys Nah disebelah kanan ini Ada warna orange sama hitamnya ya Jadi terlihat Ada 2 warna Two tone ya Dan warnanya lumayan bagus ya Warna hitamnya juga memang Terlihat ada bintik-bintiknya juga Enggak tau itu deseng aja Atau kurang cat Tapi Jadi lebih keren sih ya Lebih keren Dan warna orange nya tuh Kayaknya warna dasarnya ya guys Warna hitamnya tuh kayaknya Orange dulu Baru ditibat dengan warna hitam Kalau menurut gue sih kayak gitu Disini ada garis pintunya Jelas ya guys ya Dan ini juga ada Lakukan-lakukan aerodinamisnya Mungkin gue pilih disini dulu Biar bisa fokus guys Naik ya Terus disini ada bagian Kayak Vendernya Atau bagian Bagian body Untuk Apa namanya Aerodinamis bagian band ya Dan disebelah Ini juga ada nih Kelihatan guys ya Kayak lampunya ya Mungkin ya Kalau misalnya kita ngeliat Di bagian kartunya Nih Lihat disini guys ya Gue gak tau ini apa ya Tapi bagus banget sih Jadi Persis banget kayak yang Ariel nya ya Kayak si gambar di kartunya Oke Dan di bagian belakangnya juga Ini ada kayak remnya juga guys Lihat dari samping Kelihatan Ini strippingnya seperti ini ya Mantap Tidak kelihatan ada Tanki bensin guys ya Dan ini Kenapa ini guys Pakai cacat Kayaknya cacat nih guys Agak kelupas ya Cetnya ya Oke Seperti itu guys Bagian kanannya Ini juga kacanya juga lumayan gelap ya Smoky blacknya Black banget ya Lebih Apa Kentawan banget gitu Jadi kayak Kental banget sih hitamnya guys Jadi tidak terlalu kelihatan Bagian dalam Atau bagian interior Dari si mobil ini guys Dan ini kelihatan nih ada Kayak pintunya ya Garis pintunya juga Di bagian si kacanya ini guys ya Ini kaca ya guys ya Ini kayaknya Plastik juga nih Bagian atasnya nih Nanti kita lihat Oke Nah tanki bensinya Ternyata di sebelah kiri guys ya Ternyata di sebelah kiri nih Yang gede ini ya Bulatan ini Dan sini ada garis gini juga jelas ya Aerodinamisnya juga oke Oh ternyata yang putih ini bukan ini ya Bukan cacat Karena Oh sorry Bukan cacat ini guys Ini memang kayak lambang ya guys ya Kayak ada Ada logonya atau apanya Nanti coba kita makroin ya Keren banget sih ya Sampai detailing bagian sini juga dikasih Sama si Hot Wheels Keren keren Nah ini guys ya Ini adalah kukanya ya Bagian aerodinamisnya Bagian pintunya tuh Lihat sini Keren Dan sini juga kelihatan disini ya guys ya Tidak ada tampu apapun Tapi memang dia warnanya Memang warna orange banget ya Si McLaren banget nih Kalau nggak salah Oke guys Kita ke bagian depan Nah bagian depan ini Dia memang terlihat Besi semua ya guys ya Si bagian base-nya nih Yang bawah ini Sampai ke bagian lidah ini ya Ujung ini Terus di bagian lampunya Juga dia tidak ada mica Tapi dia dicetak oleh si tampu Dan lumayan rapi loh guys ya Rapi dan similarity-nya Bagus banget ya Sama kiri-kanannya sama Ini bagian moncongnya Kayak gini guys ya Keren Mantap Nah ini juga nih Bagian ininya Kayaknya ini ada logonya Atau tulisannya guys McLaren sih harusnya nih Mantep banget Ini timbul loh guys ya Kayaknya sih timbul Nggak cuma sekedar Sticker atau apa Tapi timbul Jadi bagus banget guys Ini juga nih guys ya Ini bagian hitam disini Bagian cup mesinnya Dan sini juga ada Ada lekukan seperti ini ya Ada lekukan seperti ini Jadi bagus banget juga Kelihatan seperti Ada aerodinamisnya ya Aerodinamisnya juga nyambung disini Dan ini ada Wiper-nya guys Wiper-nya nih bagus juga nih Wiper-nya juga Dia nempel di kaca ya Nempel di kacanya Bukan nempel di bodinya Tapi jelas ya Ini kenapa nih garis Sorry guys Tadi bunyi alarm jam bunyi ya Mohon maaf Oke guys Kita ke bagian atas guys Oh sebentar Kita lihat dulu Ininya nggak kelihatan ya guys ya Si setirnya ya Harusnya si setir kiri ya Harusnya si setir kiri Cuma nanti kita coba kita Kita nyalain lampunya ya Biar ada flashlight Untuk melihat lebih dalam Mudah-mudahan bisa kelihatan Nah ini kayaknya plastik ya guys ya Si bagian dari atas ini Sampai ke belakang ini Ini plastik semua ya Bagian dari si kaca ini guys Jadi Bukan besi Sayangnya Nah ini yang gue nggak terlalu suka Dengan si Model McLaren 720S ini ya Karena Gimana ya Kalau yang lain kan mobilnya Di sini bagian besi ya Cuma di sini doang Yang bagian kaca ini Entah kenapa Plastik semua nih guys ya Kelihatan banget Molding-moldingnya ya Jadi dia bukan bagian dari besi Kayang sekali Cuma ya Apa boleh buat Tapi main masih keren lah ya Harusnya Ada pola seperti ini Jadi cetak seperti itu ya Keren banget Bagian ini juga nih Kayak robot gitu Kayak future gitu ya Di bagian belakang ini Ada kayak grid-grid Seperti itu ya Dan ini juga nih Ini kalau di sini nih Dia kayaknya si besi Ini guys Yang gini nih guys ya Jadi plastik itu Sampai sini doang nih Sampai si patahan ini nih guys ya Seperti itu Nanti kita lihat dari makro ya Mudah-mudahan kelihatan Oke Nah bagian belakang Bagian atasnya Itu gini guys ya Aero dinamisnya mantep banget ya Karena dia ngebut ya Speed machine-nya tuh Pastilah ya Dan disini juga ada Warna hitam ya Mungkin di lampu atau apa gitu Atau mungkin sama seperti ini ya Atau exhaust Seperti itu Biar ada apa Angin masuk Biar tidak kepanasan Si mesinnya Seperti itu Dan ini kayak agak naik ya guys ya Si apa namanya Si tail-nya ini agak naik ya Tapi itu dipakai spoiler ya Jadi si body-nya itu Agak naik ke bagian atas Jadi mungkin Ketika ngebut Ditekan sama si angin dari sini Dan dia naik Jadi bisa ngebut lagi Ngedorong lagi gitu Aero dinamisnya mantep banget ini guys Oke guys Nah kita ke bagian belakang Disini ada tulisan McLaren juga Harusnya guys ya Nanti kita coba lihat secara Makro ya Karena ini gak begitu kelihatan Kecil banget ya Tapi detailingnya bagus ya Di bagian hitamnya itu Bagian bumper belakangnya Kelihatan banget Kayak ada Bintik-bintiknya gitu ya Dan kayak ada Titik 2 gini Gak tau kenal pot Kayaknya sih mungkin kenal pot ya Mungkin ya Atau lampu gitu ya Seperti itu Karena kenal pot Tidak terlalu kelihatan disini guys ya Nah ini disini bagian bawahnya itu juga Kayak ada grid seperti itu ya Bagian bumper belakangnya itu Tuh kelihatan nih guys Seperti itu guys Nanti kita makroin nih Biar lebih jelas ya Ini kayaknya kok gak bisa fokus nih Mohon maaf Karena warnanya hitam ya guys Jadi dia agak susah Untuk memfokuskan si kameranya Oke guys Kita akan makroin ya Kita akan makroin Dan kita akan lihat Lebih detail lagi Oke guys Sudah kita makroin Dan langsung kita lihat Dari bagian tangki bensinya nih guys ya Bulatannya seperti ini ya Dan warna orangenya bagus banget ya Kalau kena cahaya guys Tuh lihat Ada blink-blinknya guys ya Mantap Ini bagian belakangnya Yang kayak lampunya tuh Atau mungkin ya Sampingnya ya Kelihatan ya Ada polanya disini Dan ini bagian garis pintunya guys Ya Mantap ya Dan ini bagian yang hitamnya guys Bagian hitamnya Bagian di bagian side skirtnya pun Juga ada kayak Apa ya Kayak aerodinamisnya juga nih guys Tuh lihat Polanya juga Mantap ya Nah ini garis pintunya Dan ini yang tadi gue bilang guys ya Yang tadi keren gue defect Ternyata dia logo Mungkin tulisannya McLaren Atau apa gitu ya Warna putih ini Putih sama merah ini guys ya Seperti itu Tidak terlalu kelihatan juga Nah ini kelihatan Tidak kelihatan dari samping ya guys Si apa namanya Setirnya Coba nanti kita lihat dari bagian depan ya Maaf ini Nggak bisa di Apa namanya Zoom ya Kurang bisa fokus gitu guys Oke Dan ini bagian depannya guys Si warna hitamnya ini ya Dan ini rimnya guys Oke kita lihat nih guys ya Tuh ini plastik ya guys ya Plastik Baunya juga plastik Banyak ya Bukan karet Dan ini pun juga plastik Dan dia Memang co-mold ya Istilahnya Molding dari plastik gitu ya Co-molding plastik gitu Memang berbeda dengan si basic card Lebih menarik menurut gue guys Lebih bagus Lebih gahar lah kelihatannya ya Kita ke sebelah kanan guys Nah ini ya rimnya ya guys ya Seperti ini Dan ini bagian itunya ya Bagian apa namanya Si bagian belakangnya Yang kayak lampunya mungkin ya Seperti itu Tidak ada bagian tangki bensin Pastinya Dan ini bagian si Garis pintunya guys ya Nah ini juga nih Ya bagian samping dari kacanya Seperti itu guys Simple aja ya Dia tidak ada tampol apapun Dan ini pun juga tidak kelihatan guys ya Tulisannya apa tuh Si yang putih ini Harusnya mungkin McLaren atau gimana Mungkin ya Tapi ini ada pola ininya guys ya Pola aerodinamisnya bagus juga ya Ini guys Kirimnya dan ini bagian depannya Oke kita ke bagian depan yang sekarang Di bagian lidahnya ini guys ya Bagian lidahnya tuh Kelihatan harusnya ada grid-grid juga tuh guys ya Tuh Atau tidak terlalu kelihatan Nah harusnya tuh Bagian dalamnya tuh kelihatan Agak ada bintik-bintik dikit kali ya Cuman dikit kayaknya Ini bagian lidahnya guys ya Bagus Tuh Mantap ya Ini lampunya guys Dan dia similar ya Kiri kanan bagus ya Pas Dan ini tulisan McLarennya guys Logo McLarennya tuh Ya McLaren Harusnya tulisannya McLaren sih Suruh ini Gebetera nih guys Oke Seperti itu ya Tuh Nah ini yang bagian hitamnya guys ya Sikap mesinnya Ini wipernya Nah kalau bagian Si setirnya sih Kayak kelihatannya Dari sebelah kiri guys ya Setirnya tuh Lihat guys ya Kayak ada Buletan disitu tuh Ya Kayak setirnya disitu Atau dia di tengah ya Gak tau sih Gak terlalu kelihatan juga guys Ini dulu pake cahaya Gini Yang tau bisa komen ya guys ya Kali tau Tak setirnya dimana Nah ini guys Ini plastik ya Dan ini bagian plastiknya juga nih Sebagian kaca Yang atapnya ya Tuh liat Ini ada lekukan seperti ini Dan ini semuanya plastik ya Keliatan tuh guys Kalau di Apa namanya Dikasih cahaya tuh Keliatan banget ini plastik ya Bukan besi Oke Nah ini dia guys Kita ke bagian sini guys Yang tadi Pas patahannya itu ya Mudah-mudahan bisa kelihatan ya guys Oke guys Tadi lampunya harus gue matiin Supaya bisa fokus ya Nah ini guys ya Keliatannya Bahwa ini sebenarnya Bagian plastiknya tuh Sampai yang bintik-bintik ini guys ya Sampai yang grid ini Nah yang bagian hitam ini Yang bawah tuh adalah besi Keliatannya guys ya Tuh liat Berbeda ya Tentukannya Oke mantap ya Plastik semua ke atas Dan ini di bagian sini nih guys Tuh perbeda ya Nah ini yang bagian hitamnya Ini bagian hitamnya juga ya guys ya Dan kita ke bagian belakang guys Nah ini tulisannya rasa McLaren ya Cuman tidak jelas ya Keliatannya ya Nah ini mungkin yang buletan 2 ini Mungkin bisa jadi sih Kenal pot ya guys ya Karena di bagian bawahnya Nggak kelihatan ada kenal pot Ini lampunya guys Merah ada warna merah juga Ada warna hitam juga disini guys ya Tuh liat Mantap Bagian bawahnya juga nih Yang bagian dari base ya Tuh juga guys ya Mantap Bagian lidah belakangnya ya Bumper belakang guys ya Nah ini nggak ada itunya guys ya Nggak ada kenal potnya disini guys Oke Oke mantap ya guys ya Mantap Oke guys Tadi sudah kita makroin Sudah kita review secara detail juga ya Semoga bisa membantu teman-teman semua Sekarang kesimpulannya guys Menurut Galaxy 77 Channel Mungkin mobil ini tidak terlalu Gue Personally ya Gue favorit terhadap mobil ini tidak ya guys Cuman Atas sebagai satu Kesatuan speed machine gitu ya Misalkan teman-teman mau fokusin speed machine Ini adalah mobil yang harus diserok ya Dengan mobil-mobil yang lainnya Ya Ford GT dan lain-lain Apalagi Harganya sekarang mungkin Nggak tau sih Belum mahal-mahal banget ya Tapi nggak tau 2 tahun lagi Kalau udah nggak ada Bisa jadi mahal Gitu ya Overall gue suka dengan si Wheel rimnya ya Walaupun dia wheel rimnya bukan Bukan ban karet ya Tapi dia plastik ya Tapi dia punya Spesifik Rim yang khusus Apa Khusus yang dipakai buat speed machine ya Istilahnya ya Jadi Pelek CM Istilahnya Comold Comold Wheel rim Istilahnya CM ya Istilahnya Comolding wheel rim Dan itu Menarik banget ya Karena bentukannya mirip Kayak si Premium ya Wheel rim dari premium Dari premium yang ban karet Jadi menarik banget Cuman ya Yang gue nggak suka dari mobil ini Dominasi plastiknya lumayan banyak ya Lumayan kencang gitu Sampai ke atasnya ini semua Dari ujung depan sampai ke belakang Ini plastik semua Jadi yang agak heal feel tuh gitu ya Seandainya waktu bisa bikin dari besi Itu lebih baik lagi sih Cuman nggak tau ya Gitu guys ya Semoga bisa bantu teman-teman Untuk jadi referensi ya Gitu aja dulu review kita kali ini Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Dipencet juga subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini Nanti bisa di like Di share Komen juga di persiapan guys Oke guys See you on the next video Stay safe and Peace out Sub indo by broth3rmax